Salam saudara, selamat jumpa dalam ibadah minggu pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan. Bapak ibu saudara bisa ambil alkitab masing-masing. Kita akan baca kitab Roma pasal yang kedua, ayat 1 sampai selesai. Demikian firman Tuhan. Hukuman Allah atas semua orang. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau hai manusia, engkau akan menghakimi mereka yang berbuat demikian. Sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan lupuk dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah yang menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan? Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik pertama-tama orang Yahudi dan juga Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar dihadapan Allah. Tetapi orang yang melakukan hukum Taurat lah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu, mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orangnya huri dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat, engkau memiliki kegenapan segala kepandayan dan kebenaran. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau berkata jangan berjina, mengapa engkau sendiri berjina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat, tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunat tidak ada lagi gunanya. Jadi, jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat, tetapi yang melakukan hukum Taurat, akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak ke Yahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukanlah secara haripiah. Maka ujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dari bacaan firman Tuhan yang kita baca kali ini, saya memberi judul Berpadanan dengan Injil Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata suatu saat, kelak dunia ini akan dihakimi, akan diadili oleh Tuhan. Dan hari-hari ini adalah masa-masa anugrah. Apa itu masa anugrah? Masa anugrah adalah masa kebebasan yang diberikan kepada setiap orang untuk memilih apakah mereka hidup benar atau hidup jahat di hadapan Tuhan. Dan masa-masa anugrah inilah Injil terus diberitakan, disampaikan sampai ke seluruh bangsa. Kenapa? Karena hanya melalui Injil lah semua orang di bawah kolong langit ini bisa mengenal kebenaran. Hanya melalui Injil lah semua orang bisa menerima pengampunan. Walaupun di dunia ini banyak nabi, banyak agama. Tetapi Injil berkata, hanya satu juruselamat ke sorga, yaitu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini ketika Injil disampaikan di seluruh dunia di mana-mana, Tuhan memberikan kebebasan buat setiap orang untuk memutuskan mau menerima Injil atau tidak. Banyak orang yang menolak Injil. Banyak juga orang yang menerima Injil tapi tidak hidup di dalam Injil. Dan banyak juga orang yang memutuskan untuk hidup di dalam kegelapan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat yang di Roma, mereka tadinya orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika Paulus memberitakan Injil, mereka membuka hati, menerima Yesus, dan mereka menjadi orang Kristen. Tetapi ketika mereka menjadi orang Kristen, Rasul Paulus berkata, ada banyak di antara mereka hidupnya tidak berpedanan dengan Injil. Mereka hidup semaunya sendiri, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Injil memang menyelamatkan. Tetapi jika kita tidak hidup di dalam Injil, maka kita tidak selamat. Firman Tuhan berkata, bukan semua orang yang berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapak di sorga. Saudara sekalipun orang dengar Injil dan percaya kepada Yesus, tetapi tidak hidup di dalam pertobatan, tidak hidup di dalam Injil. Mereka tidak ada jaminan keselamatan. Dan kitab Yaakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati atau sia-sia. Rasul Paulus menegaskan pertobatan harus disertai ketika seseorang menerima Yesus di dalam hidupnya. Dan kita harus terus bertumbuh mengenal Tuhan, bertumbuh di dalam hubungan dengan Tuhan, dan bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Keputusan kita malam hari ini adalah serahkan hidup buat Tuhan, dan pastikan hidup kita berjalan di dalam relnya Tuhan, di dalam relnya Injil, berpadanan dengan Injil. Maka ketika Yesus datang kembali menjemput kita, kita memperoleh kepastian akan keselamatan. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk firmanmu. Kami sudah mendengar firmanmu. Gimanapun kami berada, biar firman Tuhan yang berbicara buat setiap kami. Ruh Kudus melawat setiap kami. Engkau menjama setiap orang yang mendengar dan menerangi setiap hati kami, supaya setiap kami hidup berpadanan di dalam Injil. Supaya ketika Tuhan datang kembali jemput kami, Tuhan menemui kami hidup di dalam Injil. Terima kasih berkati setiap jemaatmu. Berkati kami semua dimanapun kami berada. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.